Pengcara peksi setiawan, Sugiyanti terus meyakini kliennya tak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kini pihak PEGI mulai mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan hal tersebut. Melansir Tribun Jakarta, Sugiyanti mengatakan pihaknya memiliki alat bukti berupa catatan kecil dari Koa Acing. Catatan kecil tersebut berisi rincian gaji PEGI setiawan. Sugiyanti mengatakan PEGI pada 27 Agustus 2016 masih menerima gaji sebagai kuli bangunan. Hal ini diakini sebagai salah satu bukti jika PEGI masih kerja dan tidak terlibat dalam kasus Vina. Selain itu, pengacara PEGI juga akan mengajukan praperadilan. Sebab ia menilai banyak kejanggalan dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar terhadap kliennya. Sugiyanti mengaku pihaknya sudah menyiapkan saksi yang akan dihadirkan di sidang praperadilan. Saksi tersebut yakni teman, ayah, dan Paman PEGI setiawan yang bekerja bersama kliennya di Bandung saat Vina ditemukan tewas. Menurut Sugiyanti Iryani, pada 27 Agustus 2016, PEGI setiawan bersama Paman dan ayahnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik bos mereka bernama Koa Acing. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.